Tips dan trik belanja di Harbolnas agar lebih optimal. Pertama, menentukan budget. Tentukan anggaran dana dan pastikan kembali apakah produk yang kamu ingin beli berkualitas serta sesuai dengan kebutuhanmu atau tidak. Kedua, melakukan riset. Lakukan perbandingan dan pastikan harga 2 besar tersebut lebih murah dengan kualitas yang sama atau lebih baik dibanding dengan tempat lain. Ketiga, memilih cara pembayaran. Pilih cara yang paling sesuai dengan rencana keuanganmu dalam jangka panjang maupun pendek. Jangan mudah tergoda penawaran untuk cara pembayaran khusus apabila itu akan mengganggu rencanamu ke depannya. Kempat, memperhatikan hak sebagai pembeli. Beli barang yang bergaransi agar tidak kesulitan di kemudian hari apabila terdapat kerusakan pada barang. Kelima, berpikir dua kali. Sebelum membeli, pastikan kamu benar-benar membutuhkan barang tersebut. Lalu, pilihlah barang yang harganya sesuai dengan daya beli kamu. Kenam, membuat wish list. Dengan membuat wish list, tentu kamu dapat mempersiapkan budget serta sudah mengenal produk yang digunakan dari jauh-jauh hari. Ketujuh, memahami aturannya. Aturan yang dimaksudkan adalah seperti potongan harga, gratis biaya ongkos kirim, cashback, dan lainnya. Baca dengan lebih teliti untuk menghindari miskomunikasi dalam informasi yang diberikan. Jadi, sudah siapin budget untuk ikut hari belanja online nasional? Namun, jangan lupa untuk menyisihkan dana yang kamu miliki untuk dikembangkan melalui P2P lending di Akseleran. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi blog kami di akseleran.co.id slash blog Jangan lupa untuk menggunakan kode promo YT100 untuk mendapatkan dana awal sebesar 100 ribu rupiah gratis.